Bertemu lagi dengan Gaida Suraya di Sapa Ramadan. Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Sama Gaida juga lagi berjuang. Nah tentunya perjuangan kita gak dipuasa aja dong. Tapi perjuangan kita juga ingin memperbaiki diri lebih baik. Salah satunya dengan mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Nah gimana sih biar kita bisa menyempurnakan pakaian kita. Mengikuti kaidah yang ada tapi tetap bisa tampil up to date. Nah ikutin aja ya tips-tips berikut ini. Nah karena kita ingin menyempurnakan penampilan kita yang lebih baik. Gak cuman di mata manusia dong tapi di mata Allah yang tentunya lebih penting kan. Tentunya kita harus ngikutin kaidah-kaidah yang ada. Gimana sih kaidah yang seharusnya? Yang pertama jangan menerawang. Yang kedua jangan membentuk tubuh. Karena kita itu bukan membungkus aurat tapi kita menutup aurat. Yang ketiga itu adalah tidak mencolok. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang muslimah lewat. Terus tiba-tiba semua mata memandang kita. Yang keempat adalah jilbabnya menutup dada dan menutup bagian punggung. Intinya sih bentuk tubuh kita itu tidak terlihat lagi tuh tersamarkan gitu. Nah yang kelima tentunya pakaian terbaik adalah pakaian takwa. Jadi bukan untuk popularitas, bukan untuk disombongin. Nah dari situlah makanya kita berusaha. Namanya berusaha ya kita ingin menjadi lebih baik. Salah satunya dengan cara memilih pakaian yang cocok dengan kita di bulan Ramadan. Sebetulnya Allah memberi kesempatan kita untuk berkreasi sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau Gida pribadi suka banget nge-mix match warna, nge-mix match baju itu seneng. Karena berawal dari hobi, seneng. Dan juga ternyata bisa jadi salah satu penyemangat kita dalam menjalani hari-hari. Nah untuk style yang pertama, Gida memakai baju yang sangat simple. Gamis berpotongan E-line. Jadi nggak terlalu lebar. Apalagi untuk kita yang aktivitasnya cukup padat dan sering kemana-mana. Model simple kayak gini tuh nggak ngeribetin karena nggak takut nyangkut gitu. Dengan bahannya ini berbahan rosemary. Dan bahan ini nyaman sekali. Nggak cepat kusut. Kesan rapihnya ada. Kesan elegannya ada. Dan nyerap keringat juga. Jadi nggak bikin gerah walaupun panjang. Nggak ribet. Tapi mengikuti kaedah yang ada. Nah kalau kerudungnya, jujur Gida pribadi nggak suka yang ribet. Kan katanya ribet, panjang, takut gerah. Padahal belum tentu. Karena ya itu tadi. Pemilihan bahan itu penting. Termasuk inner kerudungnya juga itu penting. Harus menyerap keringat. Dan nggak bikin kepala pusing. Karena kalau terlalu kencang itu bisa bikin kepala pusing. Pengen tahu style berikutnya? Ini dia. Untuk style yang kedua ini. Gida pilih warna yang berbeda. Yaitu pilihan warna putih dan biru. Sebetulnya untuk baju syari itu nggak harus warna hitam. Nggak harus warna gelap. Dan satu nada semua. Nggak. Yang penting ya itu tadi tidak mencolok. Makanya warna putih ini Gida pilih dengan warna biru. Karena ini warnanya adem-adem. Walaupun ada motif bunga-bunganya. Tetap tidak too much gitu. Alhamdulillah itulah tadi tips mix and match. Gimana sih kita bisa tampil syarih. Bisa tampil mengikuti kaedah yang ada. Tapi bisa tetap up to date. Dan tentunya nyaman dong kita menjalani bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Ada yang bisa diikutin di rumah juga. Sampai bertemu di segmen Hai Hijab berikutnya di Sapa Ramadan. Saya Gida Suraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.